Halo semuanya, selamat datang kembali di Tanya Sotar Hukum ya dan saya baru saja mendapatkan pertanyaan saya baru saja ditalak oleh suami saya melalui WA, apakah itu sah? talak melalui SMS, melalui telepon, melalui WA secara langsung dan lain sebagainya talak di toilet, atau talak di rumah, atau di kebun dan lain sebagainya itu dianggap talak yang tidak sah kalau sesuai dengan undang-undang atau hukum negara ya jadi talak yang sah itu talak yang dilakukan di hadapan masjid-sakim berdasarkan pembuktian di persidangan ya berdasarkan izin dari pengadilan ya berdasarkan gugatan di pengadilan ya kalau sudah digugat, kalau sudah mengajukan gugatan dibuktikan dalil-dalil gugatannya benar masjid-sakim membuktikan, maka Anda diizinkan untuk melakukan talak di depan pengadilan maka itu dianggap sah dan status Anda bukan sebagai suami istri lagi kalau Anda talaknya di rumah atau di luar pengadilan itu hanya secara agama saja tetapi sampai kapanpun secara negara sampai kapanpun secara hukum negara Anda tetap sebagai suami istri yang sah dan memiliki ikatan kalau suami istri yang sah, maka ikatannya apa? ketika hamil, ketika memiliki anak, ketika memiliki harta maka dianggap menjadi harta bersama ketika memiliki anak, maka itu dianggap adalah anak kedua orang tersebut ya jadi, kalau misalnya talak, ya harus sesuai dengan prosedur dilakukan di hadapan majelis hakim di pengadilan kalau di luar pengadilan, mau ditalak seribu kali, seratus kali atau berapa kali, ya tetap itu hanya secara agama saja kalau secara negara, masih belum sah terima kasih banyak, semoga bermanfaat Assalamualaikum Wr Wb